Beginilah kondisi Antonov AN-225 Ukraina yang dihancurkan Rusia. Dari sebuah video yang dirilis, tampak puing-puing pesawat terbesar di dunia berserekan di sebuah bandara setelah serangan udara yang dilakukan oleh militer Rusia. Banyak pihak yang menyayangkan insiden ini akan tetapi bagi Rusia, melumpuhkan prasarana udara merupakan strategi untuk melumpuhkan kekuatan udara militer Ukraina. Banyak fasilitas militer Ukraina yang hancur akibat serangan rudal dan roket Rusia. Pesawat yang disebut warga Ukraina sebagai MIMPI adalah sebuah pesawat terbesar di dunia yang dibuat pada zaman Uni Soviet. AN-255 Myria atau MIMPI adalah pesawat terbesar hingga saat ini merupakan versi besar dari AN-124. Tujuan awal pembuatan AN-225 adalah untuk mengangkut komponen yang sangat besar milik program Space Uni Soviet. Tugas pengangkutan ini awalnya dilakukan oleh bomber M4 Molot yang dimodifikasi. Tetapi pesawat itu tidak mempunyai daya angkut yang cukup untuk membawa roket pada tahun 1980-an. Antonov diberi tugas untuk mengembangkan pesawat yang mampu mengangkut shuttle space buran, komponen dari roket dan energinya, atau kargo lain yang dibutuhkan oleh industri konstruksi dan pertambangan. Untuk mengurangi biaya pengembangan AN-225, Antonov menggunakan AN-124 sebagai setah pengembangan. Desain AN-124 dimodifikasi dengan memperpanjang bodi pesawat, meningkatkan bentang sayap, menambah dua mesin, dan mendesain ulang, dan mendesain ulang ekor dengan dua sirip vertikal. Pintu kargo belakang dibuang untuk mengurangi berat dan mempertahankan pintu hidung. Dengan berat yang bertambah, AN-225 membutuhkan empat pasang roda pendaratan tambahan untuk menopang berat pesawat ini. AN-225 terbang pertama kali pada tahun 1988, dan dengan cepat membuat 106 rekor dunia dalam satu kali penerbangan. Pesawat besar ini dapat terbang dengan buran orbiter di dalamnya dan ikut dalam Paris Airshow 1989. Akan tetapi karena program buran dihentikan, Uni Soviet memutuskan untuk melakukan penjualan AN-225. AN-225 tetap berada di penyimpanan Ukraina hingga tahun 2000-an. Pada saat itu, Antonov menghabiskan 20 juta dolar untuk mengembangkan sistem avionik baru dan peralatan modern lainnya. Versi baru AN-225 yang diberi kode AN-225100 mulai beroperasi pada tahun 2001 sebagai pesawat angkut komersial. Bagaimana menurut kalian berita ini? Bakuhantam kalian di kolom komentar.